Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhuuu Hahaha Hai Wey Apa kabar kalian hari ini sebagai Kaya hari ini luar biasa Karena market lagi Bioris Wow Mantap banget nih Bitcoin turun banget Sampai dengan 43 ribu Diikuti oleh beberapa coin Yang sepertinya lagi melempem banget nih Ya gila banget Nah udah 2 hari ini market Biris banget ya Dan sangkut saya jelas banget Masih gak kejemput Apalagi di Siba Inu Fortube Dogecoin Ethereum BNB Cardano Decentraland Sandbox Dan beberapa coin Ternyata masih tetap sangkut ya Tapi memang harus begitu ya Karena kalau gak sangkut itu Gak gore gitu Hahaha Yes Sebagai betul penghargaan kami Kepada kalian semua Kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop 6 buah handphone Android Token Siba Inu Dan token Radio Caca Di spesial 100 ribu subscriber Untuk 25 orang pemenang Jadi masih banyak banget nih Kesempatan kalian tuh Untuk mendapatkan giveaway dari kami Pertanyaannya Bagaimana cara mendapatkannya Buang Gampang banget Hahaha Kalian cukup subscribe channel ini Sekarang juga Bunyikan loncengnya Dan bergabung di grup Arjano Crypto Nah Disini nih sudah saya pin ya Bagaimana cara mendapatkan Giveaway tersebut Dan follow juga twitter terbaru Dari Arjano Crypto Oke Seperti biasa Hari ini saya akan membahas Tentang token yang sudah berkomentar Di channel youtube saya bang Tolong bahas token ini Karena ini berpotensi banget Dan sudah banyak banget Di beberapa milis yang telah Membarukan ini Tapi inget ya Tetap disclaimer on Dan dear Kenapa? Karena mereka keuangan ada diri kalian sendiri Karena beramai mencintu Sangat beresiko Bisa naik sampai dengan ribuan Bisa juga langsung hilang Yes Langsung saja Ini dia Tokennya Game Stoken Wow Ini kayaknya Benuasa baru banget ya Benuasa eSport Kemudian Metaverse GameFi Dan SocialFi Ini banyak banget ya Utilitasnya sepertinya Kini penasaran banget Dari Games ini Kami adalah permata GameFi ESport Metaverse SocialFi ya Games adalah Praform agregator ESport 3.0 Dalam ekosistem O2.0 Kalau misalnya disini ya Ini mendorong eSport Menjadi 3.0 Dengan mengintegrasikan Elemen GameFi Metaverse Dan SocialFi Jadi ada 4 proyek Yang sepertinya Maka mereka besarkan ya Ada GameFi ESport Metaverse Kemudian SocialFi Kemudian disini Kalau kita lihat Dan manfaatkan Beberapa jaringan Hotel eSport Mitra pendirinya Jadi disini Anda bekerjasama Dengan beberapa hotel Dalam perbedaan eSport Kemudian Vila Bisi Inti Games Sedang mencakup pasar NFT Dengan opsi sewa NFT Kemudian studio FunFi Guild Down Kemudian arena Kolam Kompetitif ya Games adalah Tujuan terpadu Bagi para gamer Yang mengintegrasikan Populasi muda Kedalam ekonomi Berbagi yang baru Ini tampilannya Gila keren banget ya Tuh gila Saya sentuh ini Bergerak loh Dikini We believe Nah Tuh lihat Wow Gila keren banget ya Tampilannya berubah disini Dengan dukungan Dengan games ini Apa itu eSport 3.0 Di era eSport 3.0 ini Itu adalah Pertama kalinya Pemain memiliki Aset digital Dan memiliki Lebih banyak suara Dalam komunitas game Dan ekonomi Di dunia eSport game Tradisional gamer Harus membayar senjata Dan skin Yang tidak mereka miliki Jadi disini Kalian harus memiliki Beberapa karakter juga Dalam permainannya tersebut ya Kemudian Perantara akan mengambil Sebagian besar biaya Sekarang untuk pertama kalinya Gamer dapat memiliki Sesuatu melalui Penggunaan blockchain Dan NFT Dan inilah yang membedakan Dari games ini ya Kemudian Ada beberapa Yang luar biasa lagi Dari games ini Termasuk adalah Penggalaan dana games Mencapai dengan 5 juta dolar Bayangkan Kalian bisa Dia mereka bisa mengumpulkan Sampai dengan 5 juta dolar Dengan memiliki Lebih dari 45 Lebih mitra Dengan termasuk 32 VG Dengan mitra ekosistem Dan mitra solusi saat ini Dan hanya berkembang Di beberapa ruang game 5 Termasuk Dan namun tidak juga Terbatas juga pada Project Seed Votak Kemudian Dream Quest Kemudian World Overlay Moonray Dan Steel Fast Dan beberapa game Yang luar biasa Dari games itu akan Kemudian Games hadir Untuk memberikan Pengalaman game 5 360 derajat Yang sepenuhnya Immersive ya Dengan tujuan ambisius Untuk memiliki 50 poin kontak hotel Dalam 3 tahun Pemain dapat mengumpulkan Tim dan bertarung Dalam kompetisi Di turnamen e-sport Dan game 5 mereka Dan ini luar biasa banget ya Tampilannya di website-nya aja Keren banget nih Masa depan ada disini Ekosistem kita Sewa NFT DeFi Union Untuk meluncurkan Yokeo Sistem Baru Dan memperkenalkan Beberapa model Pembayaran dan Pijaman untuk Membuat NFT Mahal tersedia Untuk semua orang Kemudian ada Dow Guild Disini ya Adalah Untuk memberiakan Gamer untuk Membuat keputusan Serta memaksimalkan Keuntungan dalam game Mereka dengan tips Gamer Profesional Dan dilekapi Dengan add-on NFT yang kuat Yang didukung oleh Komunitas game Dow Guild Kemudian juga ada Fanfire Studio Untuk mendapatkan Penggemar blockchain Ke influencer dan streamer Dengan sistem Serba Games Sistem tanggungan Penggemar akan Dikendalkan untuk Mempedalisiskan Aliran pendapatan Mereka Kemudian ada Arena Play to Earn Jadi kalian bisa Mendapatkan penghasilan Dari permainan ini Memperbaikan dan Menjadikan game Blockchain sebagai E-sport berikutnya Dengan meningkatkan Titik kontak Di kawasan ASEAN Melalui hotel Dan turnamen Bahkan Saking hype Jadi banyak sekali Beberapa perusahaan Ini yang mereka Tampilkan di dalam Website mereka Ini banyak sekali Ini termasuk Ada beberapa perusahaan Bahkan disini Ada logo Dogecoin Ini sepertinya Beberapa penemu Ini yang Atau Yang menginvestasikan Dengan beberapa Koin atau token Termasuk Dogecoin Kayaknya ada juga Disini Dan ini adalah Orang-orang hebat Di balik Bedirian dari Games ini Ini hampir sama Di dalam website mereka Ada juga Nanti kita cek Dan ini adalah Backer profile mereka Ada Toop Vietnam Ada Coins Group Dan banyak sekali Yang sudah bekerjasama Langsung dengan Games ini Kemudian Untuk launchpad game Itu bakal dilunjukkan Juga ya Pada landasan Perusahaan berikut Yang pertama adalah Jembatan Volka Kemudian ada pemula Berdiskusi dengan Salah satu launchpad Tingkat atas Jadi mereka juga Bakal melunjukkan Launchpadnya sendiri Ini Wow Dan Kalau kita lihat Tokenemic mereka Ini ya Tokenemic ini Tampilannya keren banget ya Karena mereka juga Telah membagi Semuanya dalam Tokenemic ini ya Termasuk buat Platform Kemudian Dialgrind Dan ada FanFi NFT Dan BattleFull Mereka semuanya Telah membagi Semua ya Bahkan Seatralon juga Telah membagi Sampai dengan Satu juta ya Total fundnya Kemudian Kalau kita lihat Total token Adalah Sepuluh miliar Token disini ya Dengan Sirkulasi Supel adalah 84 juta Kemudian 420 ribu USDT Buat market capnya Kemudian 50 juta USDT Buat full market capnya Ini luar biasa banget ya Sampai dengan 50 juta USD Dan Disini juga Mereka telah Melunjukkan White paper mereka White paper ini Isinya hampir sama Yang seperti Di dalam Website mereka ya Dengan Bernuasa 3.0 E-sportnya Kemudian O20 Dan beberapa Projek termasuk NFT market place Fanface studio Kemudian juga ada Beberapa Program komunitas Lainnya Dan ini adalah Beberapa partner ya Yang memang secara resmi Sudah bekerjasama Langsung dengan Games ini Termasuk Tokonomiknya Disini juga dijelaskan Semua Oke Sekarang kita lihat Peta jalannya Peta jalan ini Bagaimana menggambarkan Projek ini berjalan Sesuai dengan Roadmap yang ada Di website nya Oke Di quarter kedua Di tahun 2002 Kenapa Karena disini sudah Memasuki di quarter kedua Di tahun 2022 ya Yang pertama adalah Marketplace NFT Kemudian pelapan komunitas game Produksi tahap pertama Kemudian fase pertama adalah Arena Fly to Own Produksi Kemudian produksi game Pantastilix Kemudian fase kesatunya adalah Mini Cat Games Produksi Kemudian permainan gaya Arcade Tembak cepat Untuk menekan permata Disini ada game nya juga Seperti ini ya Kemudian di tahap ketiga Atau di quarter ketiga adalah Arena Fly to Own Kemudian juga ada Disini ada Peningkatan FanFi Studio Review Review produksi game Kemudian produksi Dalgir platform production Dan beberapa produksi Yang sepertinya Bakal dilancurkan Di quarter ketiga Dan untuk di quarter keempat Adalah FanFi Studio Bakal dilancurkan Peningkatan Akademi FanFi Kemudian agensi Talent FanFi Produksi Dan produksi Sudah dilakukan Mantap nih Dan untuk di quarter pertama Di tahun 2023 Dan mereka meluncurkan DeFi Union Dan peningkatan Lebih lanjut Mungkin sepertinya Mereka juga bakal Memperbarui semuanya Ketika semuanya Sudah berjalan Sampai dengan di tahun Awal tahun 2023 Dan ini adalah Orang-orang hebat Dibalik berdiri dari TheGames.gg Atau Gamestalkan ini ya Ada Yuan Wong Sebagai CEO nya Kemudian Andy Kow Ada Tracy Kemudian juga ada Trey Emangel Dan beberapa Penasih mereka juga Dari Steve Good Kemudian ada Pauli Kemudian dari Calvin Chua Ada Charlie Hu Dan banyak lagi Ini adalah orang-orang hebat Di balik Pedirinya Dari si Gamestalkan ini Dan ini adalah Beberapa mitra Yang banyak sekali nih Sampai dengan 45 lebih Mitra yang berkhasis Sama langsung Dengan Gamestalkan ini Jadi ini lengkap banget Ini luar biasa banget ya Ini kebeginiannya Udah heb banget ya Dan untuk mengetahui Mengetahui perkembangan lebih lanjutnya Kalian bisa bergabung langsung nih Di beberapa media sosial Dari Gamestalkan Ada Telegram Twitter Kemudian Instagram Facebook Medium Discord Reddit Dan lain sebagainya Untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut Dari Gamestalkan ini Kalau kita lihat grup Telegram mereka Gila banget ya Penguni grupnya Sampai dengan 77.705 member Gila Bentar lagi Mereka bakal melakukan Live Ama nih Bersama Metafluence ya Dengan hitungan-hitung lagi Mereka bakal melakukan Live Ama Dan sepertinya Komunitasnya mereka Udah besar banget ya Bahkan mitra mereka aja Udah gak tanggung-tanggung Lebih dari Hampir mendekati 49 mitra Bayangkan Yang setelah bekerja sama langsung Dengan Gamestalkan ini Ini luar biasa banget ya Jadi perkembangan mereka ini Cepat sekali Dengan melakukan Beberapa mitra Yang sangat cepat Dan sangat luar biasa Yes Mungkin ini tuh Hanya dapat sampaikan Bagi kalian semua Ingat Ingat ya Semuanya adalah Disclaimer on Dan Dior Kenapa? Karena dari keuangan Dior dari kalian sendiri Selalu gunakan Uang yang aman Dan santai Jadi Apabila market Dalam di dalam Bioris Bulis dan bagaimanapun Kalian tuh tetap tenang Dan santai Terima kasih